assalamualaikum lor selamat datang di channel koraya tv lagi kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial menyambung marlin dan gelasan saat lomba atau mungkin saat pas latihan juga yang sering saya pakai dan sering teman-teman saya pakai dan itu semua yang saya temukan di saat main ya nanti mungkin ada perbedaan dari wilayah lain atau kota lain yaitu mungkin udah namanya caranya masing-masing player dan caranya masing-masing di setiap kota kalau ada yang sama ya Alhamdulillah kalau enggak ya mungkin itu beda cara langsung kita ada alatnya ini ada marlin gelasan dan juga gunting untuk motong jangan lupa like comment dan subscribe ya ya guys untuk biar caranya terus berkembang ya langsung kita coba dan kita lihat caranya kita mulai dari yang pertama ya guys dari yang paling mudah dan cepat juga ini kita langsung mulai gini ini gelasan yang pertama kita di tekuk sini atau kita bikin dua begini nah gini tidak begini terus selanjutnya kita satukan ke marlin yang mau kita pakai nah seperti ini Hai terus kita belintir kita belintir belintir gini lalu kita ikat tinggal kita ikat seperti kayak mau nali biasa gitu aja nali pati gitu ini tarik tapi jangan sampai keluar semua nah gini ini udah kenceng guys udah nggak lepas disini tinggal motong yang sisa-sisa aja kalau mau dipotong kalau enggak juga enggak papa jadinya berarti ini kalau motong kita tinggal potong ininya ini udah kenceng lanjut untuk cara yang kedua ini caranya kedua biasanya kalau orang sering mancing yaitu biasanya faseh dan bisa ini talinya seperti tali pancing ya kalau orang mancing itu caranya seperti ini yang pertama marlin kita ganti nah yang tidak tekuk yang marlin yang kita tunggu terus gelasannya ini satu aja kita masukkan sini gini seperti ini masuk terus dikeluarin lewat atas ini kita puter sebanyak mungkin kita ikat seperti ini muter terus muter terus muter terus muter terus sebanyak mungkin bisa 10 kali 11 12 sampai 20 kali nah ini tadi kan kita masukkannya dari atas ini dari atas nah kita baliknya ini kita keluarin dari bawah ke atas muter terus nah kita balikkan telah yang pertama tadi tinggal kita tarik tarik aja nah jadinya seperti ini udah nggak lepas jadinya seperti ini ini tinggal motong ujung-ujungnya ini potong ini potong juga ini jadinya seperti ini ini kalau yang pengen ingin kayak tali pancing saya sering juga pakai air gini kemungkinan musutnya apa namanya gelasan dari musuh juga ini apa namanya bisa nggak nyangkut disini lebih pendek motongnya lebih bagus nah bentuknya seperti ini seperti ini oke kita lanjut untuk cara yang ketiga ya lur nah ini gelasan sama Marlin kita satukan lalu kita tali seperti biasa tali pati set nah ini lalu selanjutnya kita lintir silakan split keliper lintir empuklu penting kelihatan lalu我也о lalu Marlin kita teko ke bawah nah kita bikin ide kita Perintir lagi Marlinya kita pintu jelasannya kayak Tak medis Nah, marlinya kita pincir gini Kalau sudah sampai Pongkot sudah sampai Ini, talinya tadi Tinggal kita tali Marlinya Seperti ini Ini, kita Putar gini Kita masukkan Yang ini kita keluarkan Tinggal tarik Tinggal tarik aja Lagi Masukkan Oke Nah Sudah Ini sudah kenceng guys Tinggal potong Ujungnya Nah Ini sudah kenceng Dan Dijamik Enggak Melosot Kebanyakan player-player Pakatnya yang Kayak gigih Nah Kayak gini bentuknya Ini lebih Memang lebih agak lama Kalau yang belum biasa Seperti ini Ini sudah Kenceng banget Seperti ini ya lor Nah, kalian nanti tinggal pilih yang seperti apa Atau Kebiasaannya yang mudah Yang digunakan Itu Kemantapan masing-masing Oke Terima kasih Seperti itu tadi Alur Cara-cara Yang Saya tahu Dan saya sering gunakan Untuk menyambung Marlin dan gelasan Nah Untuk Perbedaan Dari wilayah-wilayah lain Mungkin itu sudah Sebenarnya Masing-masing ya Dan Dari Playernya juga Mungkin Keenak yang mana Dan kuat yang mana Mantapnya yang mana Itu Sudah sebeda Keyakinan masing-masing Nah Mungkin cukup sekian Untuk cara menyambung Marlin dan gelasan Dari saya Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel ini Agar Terus berkembang Dan terus Membuat konten Yang macam-macam Dan yang Berguna Cukup sekian lor Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Salam satu langit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax